Intro Benawenda itu sejak dulu aktifitasnya sangat tinggi Saat kemarin luar negeri menghasut memberikan informasi palsu Dan kita sudah tahu bahwa memang mereka selalu melakukan satu provokasi Keluar negeri, seakan-akan Indonesia tidak mulus Papua dan kelompok-kelompok Seakan-akan kita menterlandangkan di sana Seakan-akan banyak pelantaran HAM setiap hari Penyaksikan, pembunuhan Tetapi itu semua kan tidak benar Dan itu hanya dapat dilawan dengan satu informasi yang aktual Yang rasional Anda masih di mata naja masa depan Papua Pak Fredy, saya ingin Anda menanggapi tadi Pak Pendeta Yang mengatakan kalau memang mau dialog Yang harus dilibatkan di dialog Ya bukan hanya termasuk melibatkan OPM Apa tanggapan Anda soal itu? Mungkinkah itu dilakukan? Baik, Mananda terima kasih ya Melihat Papua itu harus menggunakan kacamata Papua Jadi selama ini kita selalu melihat Papua dari kacamata Jakarta Dan kadang-kadang itu kurang pas gitu loh Tapi aspirasi yang namanya aspirasi Boleh-boleh saja Tentu pemerintah punya pilihan-pilihan untuk melihat bagaimana membangun Papua ke depan Tapi satu hal yang saya mau katakan Berbicara tentang Papua itu sudah final Karena awalnya waktu bicara di KMB Kita hanya berbicara masalah bagaimana Belanda menyerahkan koloni Hindia Belanda itu kepada Indonesia Secara utuh Di dalam KMB Pasal 2 Dinyatakan bahwa Koloni Papua Bukan negara ya Koloni Papua Dikeluarkan Ditunda satu tahun kemudian Pertanyaannya bagi bangsa ini Para pendiri Republik ini Waktu bertanya What's wrong? Apa salah? Itu koloni yang dimerdagakan sebagai Indonesia Oke Jadi kalau kembalikan koloni itu kepada Indonesia Itu ada rights Hak Makanya waktu di PBB 2504 Sidang ke-24 19 November 1969 PBB mengatakan Taken a note Hanya dicatat Banyak sekali orang viralkan Loh kenapa masalah Papua Taken a note Bukan sesuatu resolusi yang utuh Kenapa? Karena He is a part of the koloni The koloni named Indonesia Who is become independent Adalah koloni Hindia Belanda Yang dimerdagakan sebagai Indonesia That is the Republic Jadi kalau berbicara masalah-masalah yang lalu Kita harus lihat sejarah sejarah utuh Sorry mbak Saya kasih waktu dulu Sehingga Kita harus memahami sejarah utuh Bahwa ada aspirasi Itu terakumulasi Karena memang setelah kita Kembali ya Bukan integrasi ya Kembali Setelah 153 tahun Dijajah oleh Belanda Mulai dari 24 Agustus 1824 Sampai dengan 1 Mei 1963 Itu 135 tahun Pertanyaan yang berdasar adalah Kok kamu bikin Papua jadi Negara Itu akibatnya orang Papua mati Karena negara yang dititakan oleh Belanda Bukan Indonesia Jadi kita harus kembali kepada sejarah Kita belajar sejarah utuh Bahwa ada aspirasi Saya setuju Karena itu adalah Kewajiban Di dalam 254 belum final itu Masih ada catatan Oke Wis Dengan apa Wis Dengan kesejahteraan And protection To the Papuan people Itu yang kita laksanakan sekarang Apa proteksinya Sisa durasi 1 menit Baik Kesejahteraan apa Otonomi khusus kepada orang Papua Itu dilaksanakan dengan benar Makanya aspirasi itu Wajar-wajar saja Wajar-wajar saja aspirasi Tetapi kalau kita bicara dialog Mungkinkah kemudian dialog itu Boleh saja Menghadirkan pihak-pihak Yang secara terang-terangan Mau merdeka Boleh saja Saya ke Pak Komarudin Ya jadi begini Saya Pikir kita punya Instrumen dialog Dan seterusnya Ini sebenarnya Sudah ada dalam undang-undang Otsus Pertanyaan Kenapa barang ini Tidak dilaksanakan Itu yang menjadi pertanyaan besar Dan sampai hari ini Kita tinggal terputar di situ Kakak Freddy ini Dulu gubernur Beliau ini Ikut juga memproses Sampai lahirnya Otsus Ya kakak Saya hormat ini Harus saya jelaskan Jadi Otsus ini dari sebuah proses Bukan jatuh dari Langit begitu saja Setelah tim seratus Datang minta Pak Habibie Untuk ya sudah Kita pisah baik-baik Sudah Ya awal reformasi Kakak Kakak Tegur Kalau saya salah Datang waktu itu Habibie bilang begini Pulang dan renungkan Kalau saya tidak salah Kata-kata itu Karena saya ikut proses ini juga Sampai Kakak pendete juga ikut Ya Jadi sampai setelah Otsus ini Pak Presiden Abdurrahman Wahid Baru berproses Oke Proses lahirlah Undang-Undang Otsus Nomor 21 Durasi habis Megawati Presiden Tangda Tangan ini Tahun 2021 Ya Otsus ini Dan itu yang Anda katakan Tidak pernah terlaksana Saya jelaskan sepanjang putus Disitu sudah memuat Berbagai masalah Yang sekarang kita hadapi Termasuk di dalam Memuat tentang KKR Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Ya Ada komisi yang dibentuk Untuk mengungkapkan Persetio-persetio Pelenggaran HAM-HAM itu Setelah mengungkapkan Kebenaran Maka dilakukan Rekonsiliasi Saling memaafkan Itu yang dimaksud Kalau salah Saya ditegur Tapi kemudian Barang ini tidak jalan Saya tidak tahu Alasannya apa Sampai hari ini Tidak jalan Kemudian di dalam Undang-Undang Otsus itu juga Disampaikan soal proteksi Maka lahir lembaga Namanya Majelis Rakyat Papua Ya Lembaga kultural Yang memproteksi Rakyat Papua Apa tugasnya Dia harus tahu Tentang wilayah adatnya Masing-masing Bagaimana pendidikannya Kesehatan Dan seterusnya Baik Lalu ada gubernur Dan wakul gubernur Harus orang asli Papua Kemudian ada dana 2% Dari daun nasional Yang nanti berakhir Tahun 2001 2021 Ya 2021 Tapi kemudian Dikembangkan cerita Oleh Pemerintah di daerah ini juga Bahwa 2021 Itu undang-undang Sudah selesai Padahal yang selesai Adalah undang Dana Dana 2% nya Undang-undang ini Berlaku sepanjang Republik ini Masih ada Kita harus masuk Nah sebentar Nanti saya kasih kesempatan melanjutkan Karena saya harus break Karena kita mau membahas ini lagi Setelah pariwara Tetap di Mata Najwa Kami kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!